Jagalah ilmumu dengan mengamalkannya, wahai penutup ilmu Jagalah ilmumu dengan cara mengamalkan dan mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W Imam Al-Khatib Al-Baghdadi R.A Beliau mengatakan يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وليحذر أن يجعله سبيلاً إلى ليل الأعراب وطريقاً إلى أهل الأعواب فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه وليتق المفاخرة والمباهى به وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس فإن الآفة الداخلة على الألماء أكثرها من هذا الوجه وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية فإن رواة العلوم كثير ورواتها ورواتها قليل ورواتها قليل ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذ كان في اقتراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره أن ترائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوذيف السنان على نفسه فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن seorang yang mempelajari hadith wajib untuk mengikhlaskan niatnya dalam melajar dan bertujuan mencari ridha Allah janganlah ia jadikan ilmu itu sebagai sarana untuk mencapai kedudukan yang tinggi jangan pula digunakan untuk mencari jabatan karena telah datang ancaman bagi orang yang menjual ilmunya untuk mendapatkan keuntungan duniawi hindarilah sikap berbangga dan menyombongkan diri juga jangan sampai tujuanmu dalam belajar hadith adalah untuk mencari jabatan memperbanyak pengikut serta mendirikan majlis ilmu karena kebanyakan penyakit yang merasuki para ulama adalah dari sisi ini jadikanlah hafalanmu terhadap hadith Rasulullah SAW sebagai hafalan riaya menjaga ajaran agamanya bukan sekedar menghafal untuk meriwayatkannya karena prawi hadith itu sangat banyak namun yang mampu menjaga dan mengamalkannya itu cuma sedikit Betapa banyak orang yang datang untuk belajar Tetapi seperti orang yang tidak datang Juga betapa banyak orang yang berilmu Seperti orang bodoh Dan orang yang menghafal hadith Namun sama sekali tidak memahaminya Apabila menyampaikan ilmunya Menyampaikan hukumnya seperti orang yang kehilangan ilmu dan pengetahuan Maka seharusnya Seorang yang belajar ilmu agama Untuk bersikap yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang awam Dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dan mengamalkannya sebisanya Serta mempraktekannya pada dirinya sendiri Sebagaimana firman Allah SWT Sesungguhnya Telah ada pada diri Rasulullah SAW Suri tauladan yang baik bagimu Terima kasih Terima kasih